Halo Sobat J Channel Kembali lagi di channel kita ya Gimana kabarnya teman-teman Pada sehat semua kan Baik kali ini aku akan Mereview jalan-jalan kita Kemarin ke taman Rekreasi Kebun Rojo Yang berada di Blitar Dan selanjutnya nanti kita lanjutkan Ke Blitar Park Seperti apa keseruannya Yuk ikuti terus Tonton video kita Sampai habis ya teman-teman Sebelum ke Blitar Park Kita mampir dulu Buat istirahat ya di taman kebun Rojo Disini tempatnya Juga ada beberapa wahana permainan Ya teman-teman Enak buat santai-santai bareng keluarga Karena suasananya Yang banyak pohon ya Yang rindang disini Jadi cocok banget Buat teman-teman Jika mau ngajak keluarga Kita main-main Ke daerah Blitar Selain itu Di sebelah Pintu masuk ya teman-teman Itu banyak sekali Jajanan-jajanan Anak kecil maupun Anak besar ya Jadi banyak sekali jajanan yang ada disini Tinggal pilih aja Ya Harganya juga murah-murah disini Recommended lah buat teman-teman Bersama keluarga Ada juga Permainan anak kecil ya Yang menyewakan mobil-mobilan Motor Sepeda listrik itu juga ada disini teman-teman ya Jadi cocok banget Kalau teman-teman Membawa anak kecil Kesini Oke selanjutnya kita lanjut Ke Blitar Park ya teman-teman Disini ada banyak permainan wahana Mulai dari anak kecil Orang dewasa Ya Banyak sekali Yuk kita Coba satu per satu Selamat menikmati Ini ada wahana naik prau ya Ini prau ya teman-teman Dengan kawasitas tempat orang Kita kemarin nyoba ya Kebetulan saya sama istri dan juga bapak dan ibu Dan disini view nya kanan kiri Ada cafe ya Nah ini istri dan bapak ibu saya Masih malu-malu dia teman-teman Nah ini disebelah kiri itu masih lahan kosong Sepertinya Ini bekas sawah-sawah gitu ya teman-teman Untuk disebelah kanan Ini ada Cafe ya Cafe Kalau malam ini Bagus ya Karena banyak lampu disini Di cafe nya itu Jadi ya Kalau buat kalian yang Lagi ngedate Cocok banget Kita rekomendasikan kesini Malam-malam Suasananya Sahdu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini satu putaran ya Teman-teman Dan itu tiketnya sudah include Dari tiket masuk ya Tiket masuk kemarin itu 35 ribu ya Sudah include semua permainan ya Jadi murah Cukup worth it Di Blitar Park ini Rekomendasi buat teman-teman Kalau mau ngajak keluarga Teman Saudara Dan lain-teman Berlibur ke Blitar Terima kasih telah menonton Nah Setelah main perahu Disini ada juga teman-teman ya Sepedah Sepedah perahu Itu juga ada di kolam ya Ini kapasitas Atau sepeda Hanya untuk Dua orang ya Jadi Kalian bisa Ajak pasangan kalian Atau mungkin Saudara kalian berdua ya Di sini Dan disebelahnya Ini ada perosotan teman-teman Nah ini yang Wahana yang Favorit ya Di Blitar Park ya Dan lagi viral saat ini Banyak Wahana-wahana Di tempat-tempat wisata Yang rame Karena ada destinasi Pelorotan Seperti di Blitar Park ini Nah sebelum saya Ke Pelorotan Kemarin kita nyoba Sepeda ini dulu ya Sepeda Air Haring sama Siapa ini Kak Jelas Sama istri tercinta Sampai jumpa Dan yang unik Teman-teman Di kolam ini Memang ada ikannya Dan sudah ditulisi Gak boleh mancing Seperti yang teman-teman Lihat di sini Ada bapak-bapak Yang malah mancing ikan Ini gimana Kalau petugasnya tahu Pasti dimarahin Oke kita lanjutkan Untuk naik perosotan ya Teman-teman Di sini Istri saya nyobak duluan ya Nih Dia masih takut-takut Tapi akhirnya dia berani Satu Dua Tiga Dan lintasannya lumayan jauh ya Teman-teman Jadi Cocoklah Kalau Teman-teman Yang suka adrenalin Oke sekian dulu ya teman-teman Semoga Video ini menghibur Dan juga Memberikan referensi Teman-teman Untuk berwisata Di hari libur Di weekend Ataupun di weekday Kalau teman-teman Mau Sekian Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat See you Next time Dan Jangan lupa Like, comment, subscribe Terima kasih